Petugas Satuan Narkoba Polres Subang, Jawa Barat berhasil menangkap seorang pembuat miras oplosan, ceribel atau ginseng. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan liter miras oplosan siap edar. Meskipun sudah banyak menelan korban jiwa, miras oplosan ceribel kini semakin luas peredarannya. Izet yang ditetapkan sebagai tersangka, sudah dua bulan ini membuka sebuah kiosk minuman keras di kampung Tanjung, Subang, Jawa Barat. Dalam penggerpekan, petugas menyita bahan-bahan dasar membuat miras oplosan seperti alkohol murni, pewangi, zat pewarna, dan suplemen. Atas perbuatannya, Izet terancam pidana dengan hukuman 15 tahun penjara.